Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah sederhana Nah teman-teman kali ini aku mau share aktivitas aku lagi Jadi hari ini tuh pak suami tuh libur kerja Bukan karena gak ada kerjaan tapi seperti biasa masih perkara banjir Nah pak suami tuh hari ini aku mau ngajakin gotong royong gitu sih teman-teman Dan pak suami tuh sebenarnya di belakang tuh lagi bersih-bersih tipis gitu ya buat ngebersihin pawon pisang yang sebelumnya tuh udah ditebang gitu teman-teman Cuman ini aku mau beresin kamar dulu Entah kenapa gitu ya Di saat pak suami tuh lagi libur teman-teman bawaannya tuh ya pengen pagi-pagi tuh ya udah pengen rebahan aja Gak ada yang perlu dikejar-kejar Biasanya kan pagi-pagi harus bungkusin bekel segala macem gitu ya Nah kalau ini tuh enggak tadi juga nyantai banget pokoknya kalau pas ada paksu di rumah Terus ini udah agak lumayan siang gitu ya Barulah mulai bertempur dengan pekerjaan Ya wajar sih ya teman-teman Di saat ada pak su itu mager gitu ya Karena ya jarang-jarang kan pak su ada di rumah Dulu sebuah pas pak su itu kerja setiap hari gitu ya Selain hari Jumat Itu ya paling ketemunya itu kan kayak malem gitu kan Sore atau malem gitu pulang kerja Jadi kalau pagi itu sampe siang biasanya Gak di rumah kan Jadi kayak sekarang-sekarang ini yaudah Kayak seneng aja gitu ada pak su di rumah Selain dibantuin jaga anak-anak Aku tuh juga sering dibantu sama pak su Ngeberesin kerjaan rumah dari urusan nyapu gitu ya Mandiin anak gitu Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain gitu ya Gak terlalu sih teman-teman Karena kalau misalnya semuanya dibantuin sama pak su Ya takutnya nanti aku bingung gitu ya Pengen konten apa gitu kan Jadi ini tuh pak su kayak lagi Nyicil-nyicil beres-beresin di belakang Ini juga cucinku sebenernya udah beres dari tadi teman-teman Cuman ini baru aku beresin Pokoknya ini udah lumayan siang banget sih teman-teman Mungkin sekitar jam 9-10an ya Ini aku baru mulai gerak buat berberes Ya seperti yang aku bilang teman-teman Kayak ada kemageran tersendiri aja lah gitu ya Di saat pak su ada di rumah Entah kenapa gitu ya Tapi kalau pas pak su gak di rumah tuh Teman-teman rasanya tuh pengen gercep Sat-sat-sat gitu ya Semua kerjaan tuh harus diberesin Nah disini alhamdulillah cuciin aku juga gak terlalu banyak Teman-teman ini udah selesai buat aku Bilas-bilasin pakaiannya Dan ini aku juga mau sedikit sikat-sikatin sih teman-teman Lantai laundry rumahku ya Karena ini tuh juga udah lumayan kotor Jadi ini tuh memang sebenernya ya teman-teman Harusnya tuh sih disikat-sikatnya tuh setiap hari gitu ya Karena kan aku juga nyucinya setiap hari gitu Karena terkadang itu suka ngumpul gitu loh teman-teman Kayak pasir-pasir mungkin yang dari baju gitu ya Daki-daki yang dari baju Jadi kadang tuh cuma aku siram-siram doang Dan itu tuh sebenernya gak bersih Cuma kadang itu kan kalo tiap hari juga Semuanya dilakuin Itu-itu terus kan kadang suka capek sendiri gitu kan Makanya yaudah kadang tuh ya nunggu agak keliatan dulu kotornya Baru udah diberesin Oh ya teman-teman kalo misalnya kalian tuh ya Kalo misalnya pas pak suaminya kalian tuh lagi libur Atau lagi di rumah lah gitu ya Kalian itu ngerasa juga kayak lebih Lebih mager gak sih teman-teman Apa cuma aku doang nih Pokoknya aku tuh yang ngerasa teman-teman Di saat pak su itu lagi kayak libur gitu ya Lagi kayak di rumah gitu ya Kayak aku tuh pengen agak lebih santai gitu ya Aktivitas juga lebih slow gitu-gitulah teman-teman Cuma ini karena pak su kan sering-sering banget sekarang-sekarang ini di rumah Karena memang kondisinya itu memang lagi banjir dimana-mana Jadi susah buat kerja gitu kan Jadi kayak apa ya Kayak aku tuh berusaha banget Jangan sampe aku tuh magernya kelamaan gitu Aku tuh pengen tetap bisa ngonten sehari-hari gitu ya Tapi memang jadinya tuh lumayan berat gitu loh teman-teman Karena ya apa ya Keenakan gitu ya Udah keenakan mager-mageran gitu Dan juga teman-teman Kadang kalo misalnya pak su di rumah itu Aku juga su sampai bingung gitu ya Mau ngontenin apa Maksudnya mengontenin apa aja gitu ya Karena memang keseringan aku tuh dibantu gitu sama pak su Tapi ya teman-teman Kadang juga sih teman-teman aku kayak ngelarang pak su sih Buat ngebantuin aku Karena ya aku kan pengen dikontenin gitu ya Jadi yaudah pak suami tuh ya palingan nyantai-nyantai lah gitu ya Mumpung dia lagi gak kerja Kesempatan lah buat nyantai-nyantai Nanti kalo misalnya udah mulai kerja lagi teman-teman Waduh bakalan susah dapet waktu santainya gitu ya Apalagi kalo misalnya pas pak suami full kerja Teman-teman kan liburnya cuma di hari Jumat Nah di hari Jumat itu pun dia gak bisa juga terlalu santai gitu Karena harus urus anak-anakan Karena di hari Jumat Itu aku jadwalnya buat belanja mingguan gitu ya Terus beresin belanjaan semuanya Kayak gitu-gitulah gitu ya Nah itu pak suami kan juga gak bisa terlalu istirahat banget Kecuali kalo anak-anak udah istirahat Udah tidur siang Biasanya baru pak su tuh tidur siang Kayak gitu Tapi kalo enggak teman-teman Kalo misalnya pas anak-anak main Jarang banget sih pak su tuh bisa tidur ya Karena itu pasti digangguin sama si twin Oke deh teman-teman disini aku lanjutin ya Alhamdulillah tadi urusan di laundry room udah selesai Ini aku lanjut aja buat jemurin pakaian Kalian bisa lihat ya teman-teman Bagaimana cerahnya cuaca hari ini Karena emang ini tuh udah mulai panas banget ya Karena kan juga udah agak siang Jadi ini tuh panasnya Masya Allah Lumayan merasa sih teman-teman ya Panasnya ini Oke cuciin hari ini gak terlalu banyak Alhamdulillah ini udah kelar Buat aku nyuciin Ngejemurin pakaian semua Dan pak suami kan lagi bersih-bersih di belakang gitu ya Dan ini aku maunya punya pukulaman aja Pak suami tuh di belakang tuh Kerjanya gak yang gimana-gimana sih teman-teman Cuman kayak ngebakarin sampah Terus ngumpul-ngumpulin sampah doang gitu Makanya udah paling nanti aja ya Aku masukin pak suami ke video Sekarang aku ajalah dulu ya teman-teman Yang apa ya Yang nyapu-nyapunya gitu ya Pak suami tuh juga di belakang juga sambil Nemenin anak-anak main teman-teman Dan disini aku yang bersih-bersih dari depan Tadi tuh pak suami udah bilang sih Sini aja biar disapu Aku bilang gak usah karena aku pengen monten gitu ya Masya Allah Tapi teman-teman Ada satu pekerjaan yang memang Sekarang-sekarang tuh pak suami udah gak pernah bantuin lagi Semenjak dapur aku yang sekarang lah teman-teman Ya itu jadi gitu ya Udah bisa digunakan gitu kan Itu pak suami gak pernah bantuin aku Nyuci piring Kalau dulu teman-teman Kalau misalnya cuci piring tuh udah keliatan banyak gitu ya Pak suami tuh sering banget bantuin aku nyuci piring Tapi kalau sekarang-sekarang ya teman-teman Pokoknya semenjak dapur aku ini Jadi lah gitu ya teman-teman Pak suami udah gak pernah teman-teman Sama sekali bantuin aku nyuci piring Bahkan ya aku inget banget Waktu itu aku ada pergi kegiatan keluar rumah lah gitu ya teman-teman Terus piring tuh sebenernya udah lumayan banyak Cuman karena ada kegiatan yang penting banget gitu Jadi aku pergi dong Sebenernya aku tuh udah berharap-harap gitu ya Dari luar Nah karena ada pak su di rumah Paling nanti lah dibantuin nyuci piring gitu-gitu kan Karena cuci piring tuh emang udah numpuk teman-teman Eh taunya pas aku nyampe di rumah teman-teman Masya Allah itu piring Jangankan semuanya satu pun gak dicuci Kata pak su itu Udah lah kamu aja lah yang nyuci Karena dia tuh ngerasa kayak kurang nyaman aja Nyuci di wastafel gitu loh teman-teman Makanya ya gitu deh gitu ya Dia gak nyuciin piring gitu Pokoknya sampai sekarang sih teman-teman Pak su tuh gak yang pernah nyuci piring gitu Ada sih waktu itu dia nyuci piring Makannya piring makan dia sendiri gitu ya Karena aku udah habis nyuci piring Terus dia makan kan Mungkin karena udah ngeliat semuanya udah pada bersih gitu ya Terus tiba-tiba dia habis makan Ya dicuci sendiri gitu ya Piring kotornya udah cuman segitu doang gitu ya Tapi ya udahlah gak apa-apa Alhamdulillah juga sekarang kan aku juga udah lebih Apa ya lebih enak lah tempat nyuci piringnya Gak kayak dulu juga gitu kan Dan itu juga semua berkatnya pak su Oh iya teman-teman kalian lagi pada ngapain nih Pas lagi nonton video aku Gimana-gimana masih semangat gak sama aktivitas kalian Aktivitas yang itu-itu aja Bahkan terkesan kita tuh gak melakukan apa-apa teman-teman Padahal ya seharian kita tuh di rumah tuh udah capek gitu ya teman-teman Tapi kayak gak dianggap gitu ya Kayak dianggapnya kita tuh ya cuman di rumah tuh ya liha-liha doang gitu ya Padahal gak ngeliat kah gitu teman-teman Kita tuh sebenernya dari pagi sampai mau tidur itu Kayak gak ada diemnya gitu teman-teman Kayak ada aja gitu ya kerjaan Tapi memang terkadang itu kita kurang mendapatkan apresiasi ya teman-teman Baik dari orang sekitar maupun suami sendiri Tapi ya walaupun kayak gitu teman-teman ya kita tetap harus berusaha untuk ikhlas Dan tetap semangat ya menjalani semuanya Karena sih teman-teman aku yakin ya Kalau para suami itu dengan dia tidak mengatakan Dia mengapresiasi kita gitu ya Aku tuh yakin dia tuh pasti ada rasa Bangga tersendiri lah sama kita istrinya Yang kayak berusaha untuk ngejaga rumah Ngerawat rumah Masakin dia itu pasti ada gitu ya teman-teman Hanya saja kadangkan laki-laki tuh gak sama kayak kita ya Papa tuh harus diungkapin Jadi mungkin ya kayak gitu dia sebenernya dalam hatinya itu dia tuh seneng gitu Oke deh teman-teman disini alhamdulillah aku udah selesai buat nyapunya puhalaman nih teman-teman Ini biar nyapunya gak jauh sampai ke belakang sana Aku tuh langsung aja masukin sampahnya ke dalam tong sampah kayak gini ya teman-teman Terus dibuangin aja ke belakang Oke alhamdulillah halaman udah bersih teman-teman Udah enak mata memandang Masya Allah Pokoknya kalau misalnya ngeliat halaman udah bersih tuh rasanya tenang banget Nyaman banget Setelah pekerjaan aku di bagian depan selesai Dan disini pak suami tuh juga lagi bersih-bersih di belakang Seperti yang aku bilang ya pokoknya bagi tugas aja gitu ya Aku bersihin di bagian depan pak suami di bagian belakang Karena memang ini tuh si pohon Si daun-daun pisang yang beberapa waktu lalu yang ditebang itu Udah mulai pada kering Terus juga mumpung hari lagi panas gitu ya Takutnya nanti hujan lagi Terus jadi susah gitu kan ngebakarnya Makanya ini tuh kita diminta tolong sama pak suami dibakar Dan alhamdulillah ini pak suami tuh semangat banget ya Walaupun cuaca tuh lagi panas-panasnya Ini tuh juga ya temen-temen ngeliat Apa ya ngeliat bersih-bersih kayak gini tuh Maksudnya aku minta tolong sama pak suami bersih-bersih kayak gini tuh Karena memang tadi pagi-pagi banget gitu ya Aku ngeliat tetanggaku yang di belakang rumah temen-temen ini ya Yang pokoknya pas di belakang rumahku Ini juga bersih-bersih gitu ya Jadi kayak apa ya Kayak ngeliat orang bersih-bersih tuh Kayak kita tuh juga pengen ikutan gitu loh temen-temen Pokoknya tadi pagi aku liat tuh ya masih pagi banget gitu ya Aku liat itu di belakang rumah tuh suami istri kerja sama Masya Allah makanya aku tuh sama pak suami Ayo gitu ya Ya buat kita tuh kerja sama aku beresin di depan Kamu di belakang gitu Dan alhamdulillah ini ternyata pak suami tuh mau gitu ya Jadinya sekarang udah gak minder sama halaman temen-temen Halaman tetangga di belakang udah bersih gitu ya Nah kita juga harus bersihin area halaman belakang gini ya Biar sama-sama bersih Karena kan kalau misalnya halaman atau sekitaran rumah itu bersih Kitanya juga yang nyaman gitu ya Ini pak suami bersih-bersih temen-temen Ini juga anak-anak sambil main disini ya Yaudah biarin aja lah situin main kotor Karena kan ini juga memang udah siang Jadi paling nanti setelah selesai main kotor Ya anak-anak bakalan langsung mandi gitu temen-temen Ya seperti inilah ya Karena anak-anak itu temen-temen aku gak mau ya yang biarin sampe mereka tuh main kelayapan jauh-jauh gitu Ya agak was-was aja sih temen-temen ya Dengan keadaan sekarang ini gitu ya Dari pergaulan gitu ya Dari kata-kata yang sekarang itu udah mulai kurang bagus Yang dilontarkan anak-anak kecil kayak gitu-gitu Pokoknya selagi anak-anak tuh betah di rumah Yaudah lah biarin aja mereka di rumah Toh juga di rumah kan ada temennya gitu ya Nah temen-temen ini aku ke rumah Eh ke rumah maksudnya ke dapur gitu ya Ini aku mau beresin dapur Sebenernya ini aku mau nyuci piring dan segala macemnya Cuman kali ini aku gak video cuci piringnya di next video aja ya Karena biar durasinya gak kepanjangan Ini aku mau beresin aja cuci piring yang udah aku cuci sebelumnya ya temen-temen Jadi sebelum aku nyuci piring aku beresin dulu piringnya udah ada Biar lebih lega gitu ya Pokoknya kalau misalnya untuk urusan kerjaan rumah itu ya Sebenernya gak ada habisnya temen-temen Hanya saja kadang kita lelah Jarinya kita istirahat gitu ya Tapi kalau misalnya nurutin Semuanya harus dikerjain beneran deh Itu 24 jam pun gak cukup Oke satu wadah udah selesai aku beresin Tinggal satu wadah lagi Ini mau aku beresin juga Masya Allah ya temen-temen Ngeliat cuci piring ini banyak numpuk kayak gini Itu sebenernya gak apa ya Gak nyaman gitu ya Tapi ya gitulah ya Kita juga gak bisa yang selalu rajin gitu Oke deh temen-temen semuanya Makasih banyak buat kalian semua Yang udah ngikutin aktivitas dan juga kegiatan aku hari ini Semoga apa yang aku sampaikan di video aku bisa menginspirasi Memotivasi dan juga menghibur Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Maaf kalau ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye